Halo adik-adik semua Kembali lagi bersama Kak Saras Di video kali ini Kak Saras akan melanjutkan video sebelumnya Yaitu di video sebelumnya adik-adik sudah membuat leader start Nah disini untuk di video kali ini Kak Saras akan mulai untuk memberitahu adik-adik Bagaimana cara menambah leader start itu Jadi bagaimana cara adik-adik menambah uang yang sudah adik-adik kumpulkan nanti Bagaimana caranya untuk menambahkan uang kak ketika mobilnya itu berhasil kita kendarai Berhasil kita jalankan Oke yang pertama adik-adik harus buka dulu Roblox studionya Oke disini adik-adik sebelum Kak Saras mulai Kak Saras ingin menunjukkan sesuatu yaitu kita akan membuat beberapa syarat Yaitu ketika kapan sih kak nanti leader startnya itu uangnya bertambah gitu ya Bertambah satu, dua, tiga, empat dan seterusnya gitu Kapan dia akan bertambah? Jadi adik-adik harus duduk dulu di dalam mobilnya Oke itu yang pertama ya Yang kedua adik-adik harus menjalankan mobilnya Jadi kalau posisinya adik-adik cuma diem doang Tapi duduk di dalam itu poinnya gak akan nambah Jadi harus berjalan terlebih dahulu gitu ya Nah disini coba Kak Saras play terlebih dahulu Kak Saras akan menunjukkan sesuatu ke adik-adik Bahwa ada suatu sistem Di Roblox studionya Jadi ketika nanti adik-adik duduk Ada yang namanya Occupant Jadi ini Kak Saras coba Nah Kak Saras masih loading player-nya Oke ini Kak Saras sudah sempurna Oke di bagian Explorer Coba Kak Saras buka dulu untuk mobilnya Kak Saras Terus Kak Saras coba cari vehicle seat Kemudian Kak Saras scroll down di bagian Properties Ada yang namanya Kita coba search aja Occupant Nah namanya di Occupant Adik-adik boleh perhatikan Coba Kak Saras kasih kotak dulu Adik-adik boleh perhatikan Di bagian sini ya Ketika nanti Kak Saras Oke coba Kak Saras duduk Tara Disini ada tulisannya Humanoid Ya bener ya Tapi ketika Kak Saras berdiri Disini Humanoidnya hilang Coba Kak Saras duduk lagi Ada tulisannya Humanoid Kak Saras berdiri Tulisan Humanoidnya akan hilang Jadi ini yang akan kita pakai Jadi ini syarat Untuk syarat pertama Yaitu untuk Humanoid yang ada disini Gitu ya adik-adik Jadi yang namanya adalah Occupant Jadi vehicle seat mempunyai Occupant Dimana ketika tempat duduknya itu Nanti didudukin Akan ada Sebuah Perita Gitu Oke Oke Seperti itu ya adik-adik Oke kita akan mulai untuk codingnya Kita akan coding dimana Kak Kita akan coding di Carscript Adik-adik masih ingat Letak Carscript ada dimana Kalau yang Kak aku lupa nih Gitu ya Kak aku ingat Gitu Oke yang untuk yang lupa Kak Saras coba ingatkan kembali Adik-adik coba cari dulu Model carnya adik-adik Terus buka Nah disini ada Carscript Misalnya adik-adik ketutup Tidak sengaja tertutup Adik-adik buka Cara bukanya gimana Kak Double click saja Double click Oke Nah nanti dia akan Muncul kembali Coding yang sudah adik-adik Buat di video-video sebelumnya Seperti itu Oke Kita akan mulai untuk codingnya Yaitu kita mulai dari Bagian atas terlebih dahulu ya Adik-adik Setelah Variable speed Nah disini Kak Saras speednya Setelah Kak Saras coba-coba Itu Kak Saras lebih cocok Untuk di speed 40 Jadi kalau misalnya adik-adik Ingin lebih cepat Ya sudah Tidak apa-apa Adik-adik tinggal ganti saja Speednya ya Misalnya adik-adik mau speednya 100 Gitu Boleh ya Oke adik-adik kita Membutuhkan sebuah variable baru Jadi adik-adik tinggal enter saja Setelah speed 40 Kemudian adik-adik bikin variable get money Jadi disini kita akan bikin bullion Bullion itu Untuk membuat Ada tipe data True and false Jadi true itu ketika menjalankan sesuatu mungkin Atau menghidupkan sesuatu Untuk false Kita mematikan sesuatu Gitu ya adik-adik ya Oke disini kita isi dengan false terlebih dahulu Karena kita mau bikin moneynya tidak bertambah dulu ya adik-adik Kemudian playernya kita isi dengan nil Karena awal dari Nil itu apakah nil itu adalah kosong ya adik-adik Jadi tempat duduknya kan kosong ya Jadi kita pakai nil gitu saja Oke kemudian di bagian agak ke bawah Disini kan ada digunakan untuk belok Di video sebelumnya Kasah sudah berikan catatan Ya kita sudah memberikan catatan Untuk digunakan untuk belok Dan juga digunakan untuk maju mundur Nah di bagian digunakan untuk maju mundur ini Yaitu trutel Nah di bagian trutel Setelah adik-adik ada function Buka tutup burung Adik-adik bisa enter saja Seperti ini Nah kemudian akan ada Nah kita isi di bagian sini ya adik-adik Jika Oke adik-adik sudah siap Kita lanjut ya Jika seat Nah jika seatnya itu Trutel Nah kecuali Jadi bikin kecuali itu bagaimana Itu seperti ini Coba kasaras zoom dulu Nah seperti ini ya Simbolnya adik-adik Seperti gelombang Nah kalau di keyboard kasaras Dia ada di sebelahnya angka 1 Di kirinya angka 1 ya Coba adik-adik cari dulu Untuk simbol Seperti ini ya Oke Kecuali 0 Dan Kita enter Nanti akan ada N ya Nah get money Yang udah kita bikin Yang di atas tadi Yang ini Jadi kalau ada Kadik nulisnya Hurufnya kecil semua Jadi yang bawah juga kecil semua ya Adik-adik kalau disini kasaras Huruf G dan huruf M nya besar Jadi kasaras juga huruf G dan huruf M nya besar Kemudian sama dengan true Kemudian adik-adik enter sekali Kemudian hapus sekali Kita ketik else Jika tidak Enter kemudian Get money nya Kita matikan Seperti ini Oke coba kasaras kecilkan lagi Oke seperti ini ya adik-adik Oke adik-adik boleh pause aja videonya Supaya nanti adik-adik lebih Tidak bingung Setelah mendengarkan kasaras Jadi adik-adik bisa pause Kemudian yang selanjutnya Kita kasaras akan bikin catatan lagi Yaitu yang ini Digunakan untuk Syarat Player Duduk Jadi masih ingat tadi namanya apa Adik-adik Ya benar Namanya adalah Occupant Jadi kita akan bikin Seed nya Jadi Get proper teaching signal Kita membutuhkan event ini Kemudian titik 2 Occupant Setelah Occupant Kita connectkan Kita connectkan ke function Yang akan kita buat Tutup buka kurung Setelah itu langsung enter Kemudian Di dalamnya Kita membutuhkan Humanoid Jadi setiap player Itu mempunyai Humanoid Ya adik-adik Jadi disini Kita isi dengan Humanoid Kemudian Seed Jadi Occupant Tadi Kasaras kan sudah Tunjukkan Occupant ada di dalamnya Apa kak? Ada di dalamnya Vehicle Seed Ya Sedangkan Variable Vehicle Seed Kita sudah buat Di video kemarin Video sebelumnya Yaitu Seednya Itu adalah Vehicle Seed Gitu ya Adik-adik Jadi kita hanya Perlu memanggil Variable-nya saja Oke Local Humanoid Sama dengan Seed Titik Occupant Kemudian Jika Humanoid Berarti jika ada tulisannya Humanoid Di Occupant Dan Nah kita enter lagi Kemudian Player Nah sama dengan Game.worlds.players Yang ada S Get player form character Buka tutup kuruk Oh sudah ada Humanoid.parent Seperti ini Terus adik-adik Enter sekali Hapus sekali Kemudian Jika tidak Nah jika tidak ada tulisannya Playernya dianggap Sebagai Nil Nah seperti ini Ya adik-adik Oke Oke selanjutnya Kita akan bikin Oke Kak Sasas akan Tambahkan lagi Digunakan Untuk Menambah Uang Seperti ini ya Jadi adik-adik Nanti untuk Menambahkan uangnya Adik-adik Boleh bebas Setiap berapa detik Gitu ya Setiap 1 detik Setiap 2 detik Setiap 3 detik Bebas Gitu ya adik-adik Jadi ada 2 syarat Yaitu Ketika Nah Ketika Get money-nya ini True Gitu ya Dan juga Ketika Playernya ini Ada isinya Ya Gitu Jadi Ada 2 nih Oke Seperti ini If Ots Bentar Kita pakai Yang namanya Looping Jadi adik-adik Kita pakai Yang namanya Looping While Karena dia akan Terus-menerus Bertambah Jadi looping itu Adalah untuk Pengulangan Coding Jadi kita pakai While With Misal disini Kak Sasas coba dulu Pakai 1 detik Ya adik-adik Kemudian pakai Do Kalau while Adik-adik Langsung enter saja Disini akan ada N nya Di bawah Kemudian kita Pakai 2 syarat Yaitu Jika Get money-nya Itu Benar-benar True Nah jadi Sama dengannya Ada 2 ya Kalau sama dengannya Satu Hanya untuk Koding seperti ini Yang sebelum-sebelumnya Adik-adik gunakan Kalau sama dengannya 2 Itu maknanya Adalah benar-benar Ya Kayak Get money-nya itu Benar-benar lagi Hidup Atau Playernya Benar-benar lagi Hidup Gitu ya Dan Oke Playernya Itu Kecuali Nil Jadi Gak boleh kosong Then Dan apa nih Kita akan bikin Variable Untuk leader statnya dulu Oke Kita ambil Leader Stat Gini Seperti ini Player Titik 2 Wait for child Leader Stat Oke Seperti ini Usahakan ya Adik-adik Ini sama Seperti yang Tulisannya Sama seperti Yang adik-adik Buat di Video sebelumnya Yaitu yang Leader stat Ini harus sama ya Adik-adik ya Adik-adik bisa cek Di server script service Apakah tulisan Adik-adik Sudah sama Atau tidak Jika berbeda Nanti Akan error Untuk Kodingnya Selanjutnya Yaitu untuk Money nya Oke Kita ke Variable Money Seperti ini Kita Tambahkan Leader statnya Kita butuh Wait for chart Sampai muncul Tulisan Money Ini juga Harus sama ya Adik-adik Semua yang ada Di dalam string Tipe data string Atau petik ini Itu harus Sama Sama Seperti Yang adik-adik Buat sebelumnya Oke Nanti Money value nya Money Dot Value nya Akan bertambah Sama dengan Satu Seperti ini Adik-adik Oke Adik-adik boleh Pause Nanti Kemudian Adik-adik boleh Play kembali Dan kita akan Coba ya Oke Disini Kasaras akan Coba Kita tunggu dulu Loading Oke Disini Kasaras coba Berjalan Nah Disini Sudah Terlihat Bahwa Uang Kasaras Sudah bertambah Sudah 5 Nah Berak ya Salah Puter Yuk Puter dulu Oke Bertambah 11 Nah Coba Kasaras Diam ya Adik-adik Apakah Uangnya akan Bertambah Setiap Satu Detik Ya Tidak Jadi Adik-adik Harus Berjalan Untuk Membuat Uangnya Itu Bertambah Jadi Kita Tidak Bisa Player Yang mau Curang Diam Aja Supaya Uangnya Bertambah Tidak Bisa Oke Adik-adik Jika Adik-adik Uangnya Sudah Bertambah Berarti Adik-adik Sudah Benar Kemudian Jika Ada Adik-adik Nanti Ada Beberapa Yang Berwarna Merah Kemungkinan Ada Yang Salah Yaitu Bisa Hurufnya Berbeda Atau Misalnya Huruf Besar Dan Huruf Kecil Atau Misalnya Ini Leader Start Sama Yang Decoding Di Berikutnya Video Berikutnya Tentang Apakah Saras Kita Akan Lanjut Ke Video Berikutnya Sampai Jumpa